Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan Sehat walafiat ya Nah teman-teman di video kali ini Ini hari ke-28 Hari ke-29 si Kelly Eh hari ke-30 sorry Hari ke-30 si Kelly Apa? Hamil ya Nah insya Allah Kalau gak sekarang besok Makanya setiap hari ini dari kemarin Dari hari ke-28 Kingsbani selalu rutin Mengecek ya Nah sekarang hari ke-30 Kingsbani akan cek Takutnya dia udah brojol duluan Ayo kita cek Waduh Wah ya sahabat Kingsbani Sini 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 Lihat sini Aduh Bener kan Sesuai dengan prediksi Kingsbani Dia udah brojol duluan nih teman-teman Mana lagi ah Aduh maaf ya Kelly ya Ini anaknya dua teman-teman Kelly kamu kenapa gak nyabutin dulu Hah? Aduh anaknya dua Tercecer mana belum dikasih alas tanang Dua tuh Coba kita lihat dulu disini Wah ada satu Wah mati nih kayaknya nih Ini mati nih kayaknya nih satu Perutnya udah lebam Kayaknya sih Dia tertimpa sesuatu Atau ya mungkin dia udah takdir aja lah ya Sementara kemungkinan anaknya dua Kita cek ke kolong Ada gak? Kita cek ke kolong ya Biasanya kalau kayak gini Ini karena di bawah sini kan Biasanya di kolong ada nih Coba lihat sini Gak ada Gaman Seperti anaknya cuma dua Nah ini salah satu ketledoran Kingsbani Jangan ditiru Yang memerlukan peralatan Memerlukan obat-obatan Dan vitamin kelinci Serta aksesoris lainnya Terkait dengan kelici Jangan lupa Atau ya Belinya dimana? Di Kingsbani Rabbit Store Jangan lupa di Whatsapp saja Di DM Atau langsung mampir ke Lapak Tokopedia Kingsbani Di sana masih ada Promo gratis ongkir Dan bisa COD juga Ya gitu teman-teman ya Selama promo masih tersedia Di Tokopedia tentunya Jadi sebisa mungkin Harusnya memang harusnya Pada saat Usia kehamilan 28 Itu dikasih alas Apa? Dikasih Nesbok Ya cuman Ya gak tau lah Ini karena kesalahan Perhitungan Kingsbani Kingsbani kira ini Hari ke-28 Tapi ternyata Mungkin udah hari ke-20 Ya Tapi udah Udah brojol duluan Tapi Lihat sih Sopper anaknya 2 Sehat ya Nah kalau kayak gini Gimana? Kalau kayak gini Langsung aja kita kasih Nesbok ya Yang matinya tadi Kita keluarin Keluarin dulu Oh Oh ini Kayaknya udah Kalau ini lebam ya Kelihatan gak Kondisinya lebam Dia mungkin udah mati Sekitar 4 jam Ini biasanya Paling Apa Brojolnya tadi Malem Atau gak subuh Tapi soalnya udah bersih Hari-arinya udah gak ada Udah bersih dia Kita kuburin nanti ya Nah sisanya Kita Kasih ke Alaskan Alaskan Ke Nesbok Nesboknya jangan lupa Kita taliin Karena Si Kelly pasti aduk-adukan Ini anaknya kita Simpen dulu Diamankan dulu Banyak yang nanya juga Bang Anak klinci baru lahir Boleh dipegang gak Boleh ya Aman Padahal kita pegang seperti ini Kondisinya bersih Alhamdulillah Kita simpen dimana Kita simpen dimana Sini dulu ya Tengah Mudah-mudahan Masih tertolong Mas Kelly Kamu kenapa gak kasih tau Kalau mau lahiran Aduh Kita kasih tali Yang gak aduk belajar Tengah dulu Tengah dulu Kelly Nah setelah ini Kita kasih Hei ya Teman-teman Disininya Kasih hei Biar hangat Sedikit aja Terus kita kasih Kita simpen anaknya Kita cek Suhunya hangat Perutnya juga Masih ada asinya Jadi Masih aman Belum kita Perlu susukan Tapi nanti Perlu kita susukan Untuk mancing Air susunya dia Urus anakmu Baik-baik ya Kelly Nah Jadi karena Dia gak nyabutin Bulu Jadi yang harus Kita lakukan apa Kita harus Nyabutin Bulu Di sekitar Putingnya dia Fungsinya untuk apa Agar merangsang Kalau dia itu Lahiran Dan dia Punya anak Kita cabutin Bulunya Biar dia nanti Nyabutin Bulunya Sendirinya Kita cabutin Ya teman-teman Bismillah Aduh Kenapa Kelly Gak bilang-bilang Mulai Agak grogi Dikin Sisa Jadinya Gimana ya Ini aja Kita cabutin Buru di Daerah putingnya Ya Sebanyak-banyak Teman-teman Yang penting Ada aja Bulunya Simpen Disini Disini aja Lihatnya Mana putingnya Kok gak kerasa Kesakitan gak bang Kelincinya Ya Sakitan Sedikit Tapi gak apa-apa Demi dia juga Kan Iya kan teman-teman Sakit-sakit Udah cukup Segitu juga Cukup Tidak usah Banyak-banyak Karena nanti Kalau banyak-banyak Dia bisa Stress Nah dia Langsung ke Anaknya Ini melindungi Anaknya Nalurinya Dia melindungi Anaknya Mungkin itu aja Teman-teman ya Kita update Di selanjutnya Kings Bunny Mau sibuk Ngurusin si Kelly Nanti kita update Di hari-hari berikutnya Doain si Kelly Dan anak-anaknya Semoga tetap Sehat walafiat Jumpa lagi Sahabat Kings Bunny Salam Rebit Assalamualaikum Wurmaatul Wurmaatul Oh iya Kings Bunny juga Mau ngebur Anaknya yang ini Duh Kasian kalian Oke teman-teman Jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati